Kamu pasti nyesel udah ngehina-hina aku disini Nyeles dari mana mas? Eh, ini ada apa ya? Oh iya, bos itu berkas-berkasnya Udah saya siapin semuanya, tinggal ditenasangin aja ya Iya, iya siap Hah, bos? Eh, sayang, bentar deh Kita mau kemana sih? Kita ke bos dulu Mau ngapain? Coba kita ajak, apa namanya? Kerjasama Kerjasama ya, ya lumayan kan untung-untungnya Buat kita nikah juga nanti Kita bikin pernikahan yang sangat mewah pokoknya di Bali, oke? Iya sih, yaudah terus ini kita nemuin bosnya kemana? Ya kita keson aja dulu ya coba Tapi ada emang di rumah dia? Pasti ada dia Namanya yang juga bos kan dia? Iya sih, bener Tapi aku gak tau Bosnya yang mana? Lah, kan kamu yang mau ngajak kerjasama Masa kamu gak tau sih orangnya yang mana? Tapi Katanya sih di sekitaran sini Rumahnya nomor 27 Tapi yang ono Nomor 26 Mungkin di depannya kali ya? Iya sih Ibu didiknya kita kesana Coba kita lihat dulu ya Ya udah yuk, bro Udah yuk Ini para pekerja kemana sih? Kerjaannya gak beres nih Mana berantakan kayak gini lagi? Gimana sih? Duit udah habis Banyak ini Mana kerjaannya gak rapi lagi ini? Gimana sih ini? Apa udah jamnya istirahat ya ini? Mana ada kayu-kayu berserakan lagi? Gimana sih ini kerjanya? Batu-batu berserakan kayak gini Yaudah lah Gue beresin aja ini semua Eh, coba deh yang tanya ke orang itu dulu Pinggirin dulu motornya Iya, iya Coba, tanya aja dulu Iya, kamu gak tau kan? Gak tau Yaudah, tanya dulu ke orang itu Mungkin dia tau sih Iya, makanya Coba, panggil Eh, mas Missy, mas Iya Eh Jensen Marsha Kamu ngapain disini? Ini lagi beresin Ini bangunan Dia Mantan PDK Tian aku Mantan kamu Jadi siapa namanya? Jensen Gagapan sama muka Jensen Terus apa? Namanya Bagong Jangan gitu, mas Kamu jadi kayak gitu Emang kenyataan Dia itu namanya Jensen Kamu ngapain disini? Ini lagi beresin ini Kamu sekarang jadi kuliah bangunan, Jensen? Enggak Terus? Kok disini? Sini aja Mas, bilang enggak Buktinya kamu disini, mas Tau Kamu alasan aja Biasa aja kali ngomongnya, mas Mas Sudah sih, mas Terima kenyataan aja Kalau emang kerja jadi kuliah Tau Lakuin aja dulu Jangan Aku Jadi Tau Jangan malu-malu Terus ini Kamu sama siapa ini? Ini Panjar baru aku Dih, botok kayak gitu Botok juga Kamu jangan kayak gitu Bener banget Banyak dari mana coba Lihat dong motor saya juga Motor kayak gitu doang Baju Branded Celana Apalagi Abal-abal itu, mas Kamu jangan kayak gitu, Jensen Dia itu Pacar baru aku Emang bener kok Apa yang dia bilang Oh iya Emangnya Kamu Enggak ada pekerjaan lain apa Selain jadi kuliah bangunan Kayak gini? Ya Aku bukan kuliah bangunan juga Kalau bukan Kenapa? Berantakan Sini Ya alasan Tau Alasan aja Mungkin dia malu Karena dia Sebagai kuliah gini Iya Yaudah sih Jensen malu-malu kan Yang Udah terima kenyataan aja sih, mas Iya Berserah ngomong gitu, mas Untung Kamu masih sama aku Kalau sama dia Lihat dong Pakaian dia Macelana dia Kenapa, mas Murahan gitu Lihat Paling ini baju Beli 15.000 Iya Untung aja Aku sama kamu Iya Baju KW Kayak gitu Bilang KW Biasa Orang kayak gini kan Gak tau sama Brandy Iya mungkin dia Sirik kali Iya Gak tau dia Matanya tiga Mas Macem-macem dong Amal itu Mas Saya Kira mata tiga Emang saya Keluar kali Gak tau Tau Aneh-aneh aja dia Tau dia Jangan kayak gitu, mas Udah jadi kuliah aja Belaku Tau Gak tau aja, mas Kamu harusnya Jangan kayak gitu Kan ini pacar baru aku Kayak gini banget ya Kayak gini juga Lihat Bilangin Kamu kayak gini Jadi cantik Gua modalin Mas Mas Iya dong Tiap bulan Transferan Lancar Aku gitu Iya lah Iya Untung aja Aku gak sama kamu Iya nanti Baluran Pakai tanah lagi Kalau sama dia Jadi apa-apaan Soalnya Kalau aku sama kamu Aku mana Bisa kebeli Skincare Masih paling beli Apa namanya Cuman kebeli Reksona Doeng yang Baru ribu Balingnya Ya untung aja Sama aku sih Iya Untung aja Kok kamu bisa-bisanya sih Dulu pacaran Sama dia Ya Belum pacaran sih Cuman kan Aku kenal Dia dari Facebook Kan profilnya juga Ganteng Kira aku kan Dia ganteng Ternyata enggak Oh mungkin Mas ini penipuan Mungkin mas ini Pake profil naruto Ya Dia Eh Mas Profil yang benar-benar Masnya sendiri Iya dia malah Pake profil Cowok ganteng Kira aku kan Dia juga ganteng Mas Terima keadaan aja sih Segini juga Udah ganteng Ya mas Ganteng dimana Muka kayak Batu Kali Cowok ganteng itu Yang banyak duitnya Kamu kan Cuman Tukang kulit bangunan Enggak sih mas Mengakui aja Bahwa ini Pekerjaan Masnya Cuman Sekedar kulit Terima kenyataan aja Mas Mas gak tau aja Gak tau apanya Kan kita udah Lihat jelas-jelas Kamu disini tadi Cuman Beres-beresin doang Disini Ya emang Kuli bangunan Kerjanya apa Kerjanya kan kayak gitu Kayak kamu tadi Yang lagi kamu kerjain Emang sih Tapi kan Ini kan Tadi berantakan Ya diberesin doang Udah deh Kamu gak usah alesan gitu Iya Aku juga udah tau kok Kamu Jadi kamu jangan malu-malu Buat jujur Kalian buat gue Mau ngapain kesini Mau ngeledekin doang Enggak kok Kita awalnya niatnya Mau ngajak kerjasama Ini pacar aku Kerjasama apaan KTSI rumahnya Di sekitar sini Tapi dia belum tau Nama itunya Apa perusahaannya Kalau gak salah Nama perusahaannya KTSI Jatrah Iya Dia katanya Mau ngajakin kerjasama Gitu sama bosnya Cuman dia gak tau Bosnya yang mana Oh gitu Ini lagi juga Tadi lebih nyari-nyari juga sih Iya belum ketemu kan Kerjasama apaan Mas urusannya apa Nanya-nanya begitu Tau kamu mana Emang kamu ngerti Sekedar kulit Iya sih emang Kamu pastinya Sudah hina-hina Aku disini Nyelas dari mana mas Ini ada apa ya Oh iya Bos itu berkas-berkasnya Udah saya siapin semuanya Tinggal kita nasanginin aja ya Iya siap Bos Tau bos Ini siapa ya Ini kita Apa sih kenal sama dia Mbaknya siapa ya Oh saya sekretarisnya Sekretarisnya Iya dia itu Ya pemimpin Ya bisa dibilang sih Yang punya perusahaan PT Sejahtera Ini ada apa ya Tadinya saya mau nyari Bos PT Sejahtera Iya Buat apa namanya Oh Masalah kerjasama Iya kerjasama Oh iya ini Kayaknya orang yang mau kerjasama Salah perusahaan kita Oh ini orangnya Iya ini Ini pemimpin perusahaannya Joko bosnya Mana mungkin Iya Mbaknya pasti bohong kan Kerjasama sama dia Iya mungkin Sekongkol Kan saya kan gak tahu Masalah mbaknya siapa Saya juga kan baru datang Saya juga kan gak tahu Permasalahannya apa Mestinya tiba-tiba datang Aku ngaku Kan gak masuk akal ya Iya juga sih sayang Gak masuk akal Coba kamu tanya Dia mau gak kerjasama Sama kamu Mau buat ini bosnya Iya iyalah Ya kali bohong Gimana ya Yaudah pak Maaf banget tadi pak Ini saya mau ngajakin kerjasama pak Sama bapak Iya soalnya Tadi kita gak tahu Buat proyek itu pak Tadi kan aku udah ngomong Kamu bakal nyesel Siapa maaf Saya gak tahu tadi pak Kirain saya bapak Cuma kuliah aja disini Iya kita gak tahu Kalau kamu bos di perusahaan itu Kamu tadi dibilangin gak percaya kan Masih menghina-hina saya kan Terus kerjasama pacar aku gimana Kerjasama apaan Yaudah lah Saya gak mau Kerjasama sama kalian berdua Loh kok Kan Kita kan udah ngajakin duluan Sebelum ini Saya udah malah Sama kalian berdua Gak ada papanya Yaudah ya soalnya Pergi dulu Ya masa kita gak jadi nikah di Bali Gimana bro Kamu sih tadi ngehina-hina dia Kamu gak tahu Emang dia kan tadi kerjanya juga disini Yaudah deh kita pulang yuk Ini mau hujan tau Yaudah deh Yuk